Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menggerebek sebuah lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba di kota Palu. Pada saat penggerebekan, sejumlah warga mencoba menyerang polisi bro. Tapi untung aja, polisinya cekatan. Dan polisi masih bisa mengamankan tersangka dan barang bukti narkoba jenis sabu. Gue ingetin nih, untuk para masyarakat dan warga semuanya tentang bahayanya narkoba. Bisa aja ini terjadi ke keluarga lo. Makanya gue ingetin nih, lo menghalang-halangi petugas sama aja lo melanggar hukum. Ini dia aksinya. Terima adanya informasi sebuah lokasi di kota Palu, Sulawesi Tengah sering dijadikan pesta dan transaksi narkoba. BNNP Sulteng selidiki dan susun strategi pengungkapan. Tidak tunggu lama usai diterima informasi akan adanya transaksi narkoba. Di kota Palu, Sulawesi Tengah, tim gabungan BNN Provinsi Sulawesi Tengah langsung lakukan penggerebekan. Buka semua. Buka. 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 Apa ini? Apa ini? Hei, Pak Teng. Apa ini? Pak Teng. Pak Teng. Tunggu dulu. Pak Teng, ini kami tunggu ke sini. Saya ditunggu, nanti saya... Apa dulu, ya? Saya lihat sejauh dulu modelnya. Apa itu? Namanya apa itu? Yang keras? Saluh. Ini semua. Kemudian ada setemukan. Ini pas yang bisa dulu. Ya, itu, itu. Itu saja siapa? Ya. Ini ada. Nah, ini di dalam sabuk. Sabuk. Ya, kamu bibut. Ini apa ini? Ini yang punya. Ya. Sabuk apa satu, ya? Berapa paket ini? Hei. Coba jatuh dulu. Keluarkan semua. Betul. Kawasan Kayu Malue memang dikenal sebagai salah satu kampung rawan peredaran narkoba di Kota Palu. Dari hasil penindakan di lapangan, tim gabungan BNNP Sultan mengamankan tujuh tersangka sindikat peredaran narkoba di Kota Palu. Yang besar ini punya siapa? Dalam pengerbakan itu juga, tim BNNP Sultan menyita seratus paket ukuran kecil dan satu paket berukuran besar sabu siap edar. Satakan membawa para tersangka dan barang bukti tugas mendapatkan perlawanan dari warga setempat. Warga mencoba menghalangi petugas dengan melakukan pelemparan batu dan anak banah. Usai melewati penghadangan, petugas kembangkan kasus penangkapan para pengedar dan pemakai sabu. Dari hasil interogasi, bandar besar sabu di Kota Palu ini bernama Andika, warga kelurahan Tafan Juka, Kota Palu. Hasil pengembangan selain berhasil menangkap tersangka Andika, total barang bukti yang berhasil diamalkan BNNP Sultan pada kasus ini seberat 1 kilogram sabu. Kalimau ini merupakan daerah rawan narkoba yang kita langsung begitu dapat informasi dari masyarakat, kita grabar. Alhamdulillah kita dapatkan barang bukti dan termasuk persangkalan. Kita tangkap ada tujuh, namun setelah hasil pemeriksaan, kita dapatkan sebagai pengedar maupun sebagai bandar, itu ada tiga orang, yaitu atas nama Faisal dan dua orang teman lainnya. Ya walaupun di dalam pengerbakan yang dilakukan, personil BNN itu mendapatkan perlawanan yang cukup keras dari masyarakat, tapi kami sudah berdekat bahwa narkoba adalah harus kita pelangi. Dan dengan risiko apapun, personil kami juga harus hadapi, walaupun mendapatkan perlawanan yang sudah termasuk di panah dan anak panah, ya tapi sepuluh alhamdulillah, personil BNNP Sulawesi Tengah dan sejarahnya tidak ada yang terkena. Seluruh tersangka diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun terkait tindak pidana penyalakunaan narkotika.